Presiden Joko Widodo menutupi peraturan tarif bawah bagi taksi online secara transisi. Pemerintah juga ajak perusahaan taksi konvensional bergabung dengan penyedia jasa taksi online. Sistem taksi online tidak dapat dihindari karena memudahkan masyarakat. Jalan tengah yang akan kita lakukan, kita akan upayakan mereka itu merse, bergabung. Kemarin kan Anda sudah tahu ada Bluebird sama Gokar. Saya sudah panggil Gokar, saya sudah panggil tadi Grab, saya minta kepada mereka untuk bergabung dengan taksi-taksi yang lain.